Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Sebelum ini kita dikejutkan dengan kenyataan Mahyadin Bahwa beliau memohon untuk empat pertuduhan yang dihadapi beliau sekarang untuk diketepikan Dan pada akhirnya saudara-saudara, satu lagi kejutan besar Satu lagi berita susulan, satu lagi pengumuman SPRM Yang pasti menggegar seluruh bersatu Dengan pendedahan terkini SPRM Dimana sebelum ini juga kita tahu Akaun bersatu yang dibekukan Dan pada akhirnya, kepimpinan bersatu Mahu akaun mereka untuk cepat-cepat dicairkan Namun lain pula yang terjadi Tuan-tuan dan puan-puan semua, satu kabar yang buruk diterima oleh Muhyiddin Diterima oleh Hamzah Zainuddin Dan juga Azmin Ali Dan seluruh kepimpinan tertinggi PN dan bersatu Dimana SPRM telah membuat satu lagi pendahan SPRM sudah sitah dua akaun bersatu Oke baik, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Sebelum saya meneruskan isu panas ini Saya meminta aja sebaik Anda untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like Anda boleh share video ini kepada ramai orang Dan tekan butang subscribe Sebab subscribe itu percuma Dalam satu artikel dari biharian.com SPRM sudah sitah dua akaun bersatu Dua akaun Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang dibekukan pada 12 dan 13 Januari lepas Disita suruhanjaya pencegahan rasa Malaysia Pada 11 April lalu untuk tindakan lanjut SPRM dalam kenyataan memaklumkan Sitaan ke atas dua akaun parti terbabit Dibuat setelah pihaknya mengemukakan Perintah mengikut Seksyen 50 Akta Pencegahan Pengubahan Uang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram Ataupun AMLE TFPUEE 2001 Kepada pihak bank Bagi saya ini satu lagi kejutan besar Kepada Muhyiddin Yassin Dalam artikel ini Menurut SPRM Tindakan sitaan dilakukan Selepas akaun terbabit dibekukan pada 12 dan 13 Januari lalu Mengikut Seksyen 44 AMLE TFPUEE 2001 Bagi membantu siasatan terhadap Wang yang disyaking daripada hasil haram Susulan itu SPRM melaksanakan Tindakan sitaan itu pada 11 April lalu Berhubung siasatan dan pertuduhan terhadap Presiden Bersatu Tan Sri Mahyiddin Yassin Mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 Dan AMLE TFPUEE 2001 Katanya Kenyataan itu menyebut Penjelasan berkenaan Adalah bagi menjawab Laporan berita akbar Di Edge CEO Morning Brief Pada 19 April lalu Yang bertajuk Bersatu ASMACC Why two accounts still frozen after 90 days Difahamkan Pembekuan akaun berkenaan dipercayai Ada kaitan dengan siasatan SPRM terhadap Dana Kerajaan RM92.5 Bilion Yang didakwa Diseleweng oleh Kerajaan Perikatan Nasional PN Ketika melaksanakan pelbagai pakej rangsangan Susulan pandemik COVID-19 Namun sehingga kini Kedua-dua pihak Sama ada SPRM atau Bersatu Tidak mendedahkan nilai account milik Bersatu Yang dibekukan sebelum ini Jadi saudara-saudara Bagi saya Ini satu lagi kejutan besar Satu lagi berita yang pasti Buruk Ataupun berita yang Duka cita untuk diterima oleh Mahyiddin Yassin Dan juga Kemimpinan Bersatu Jadi saudara-saudara Apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Kembali lagi dengan satu lagi isu yang panas Baru-baru ini kita digemparkan Dengan seorang Menteri Di dalam kerajaan Di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan Yang disyaki Terlibat Dengan Satu rasuah Dimana sebuah Jumlah Sejumlah Sejumlah Besar Wang tunai Yang disyaki oleh SPRM Yang disyaki Terlibat dengan Seorang Menteri Di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan Yaitu Dari Kementerian Sumber Manusia Yaitu Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar Pada akhirnya Saudara-saudara Banyak spekulasi yang dibuat Banyak Komen yang dibuat oleh Bagi saya mungkin Rakyat Malaysia Kepada pemerhati politik Pada akhirnya Saudara-saudara Satu Pribadi ini Yang memang Ramai kenal Memang ramai tahu Beliau ini lantang Bercakap Di media sosial Tapi ada yang Klaim dia Bahwa Dia ini Takut nak balik Malaysia Yaitu Raja Petra bin Raja Kamal Kita boleh lihat Di dalam channel Youtube Raja Petra bin Raja Kamaluddin Dan juga Di dalam entry Twitternya Bahwa beliau ini Dilihat seperti Macai PN Ada yang komen Beliau ini adalah Macai PN Baru-baru ini pula Setelah Satu isu Menteri Dalam kabinet Kerajaan Perpaduan Terlibat dengan Rasuah Disyaki Terlibat dengan Rasuah Akhirnya Raja Petra pun Menyibuk pula Haa Saya boleh kata Dia menyebuk Sebab Ramai yang kata Dia ini Berani di media sosial Tapi takut Nak balik Malaysia Dalam satu entry Terkini Raja Petra bin Raja Kamaluddin Sebab apa Anwar Ibrahim Tidak ditangkap Tentang Kes Rasuah RM 100 juta Sivakumar Macam Muhyiddin Yassin Ditangkap Tentang Kes Jana Wibawa Tengku Zafrul Aziz Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan Dan bapak semua Raja Petra Mau Menyamakan Situasi ini Dimana Kes Jana Wibawa Tengku Zafrul Pada akhirnya Muhyiddin Yassin Yang Disiasat Dan pada akhirnya Beliau terlibat Pertuduhan Dan begitulah juga Menurut Raja Petra Bagi saya Secara pendapat Secara pribadi Beliau kata Sebab apa Perdana Menteri Tidak ditangkap Tentang Kes Rasuah RM 100 juta Sivakumar Dan yang menariknya Tuan-tuan dan bapak semua Di dalam komen Dalam entry Twitter Raja Petra Ada yang kata Once MSEC Got the evidence It will do its job And I will update you On the progress No one is guilty Until proven Saya setuju Benar Setelah SPRM Diasat Dan dapat dibuktikan Beliau bersalah Didakwa di mahkamah Itu sudah pasti Menunjukkan beliau Sudah bersalah Beliau dapat dibuktikan Bersalah Memang Rakyat pun sudah nampaklah Siapa yang salah Siapa yang tidak Namun Kenyataan Raja Petra ini Seperti Seolah-olah Hanya ingin menyerang Perdana Menteri Disebabkan Seorang Menteri Yang terlibat dengan Rasuah Dan nama Nama yang Raja Petra Serang Ini adalah Nama Perdana Menteri Sebab Beliau adalah Pemimpin Kerajaan Jadi Sudah-sudah Menurut Kenyataan Raja Petra Adakah Anda setuju Dengan kenyataan Raja Petra Sebab Apa Anwar tidak ditangkap Tentang Kes rasuah RM100 juta Sifakumar Macam Muhyiddin Yassin Ditangkap Tentang kes Janawibawa Tengku Zafrul Adakah ini Semata-mata Untuk Menghentam Perdana Menteri Bagi saya Saya tidak setuju Dengan kenyataan Raja Petra Bin Raja Kemarudin Ini Ada juga Komen Satu komen Yang sangat Bagi saya Menarik Pasal Kau Sembangkat Yukela Coba Kau balik Sini Untuk Raya Tahun Pasti Ada Kemungkinan Anwar Ditangkap Jangan Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Info Padu Info Hangat Disediakan Di Dalam Channel Ini Ini Tidak